Hai tokoh-kokoh kemari kwek-kwek ayo kawan ku kemali dia mengapel mengapel pacarnya dengan senang hati kadang-kadang aku nv juga guys ngiri juga ya kok kapan bisa ngapelin pacar aku juga gimana bro orangnya jauh susah-susah itu juga nggak bisa diharapin yang penting kita berjuang aja dulu deh nanti kalau memang udah ada cukup ya 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 dateng dah begitu aja dulu lebih gini kali ini kita nggak bakal lama-lama guys hari ini ya sebentar aja yang penting menghibur kita juga punya kesepian sepi-sepinya hati ini kuperlukan dari doh balik lagi kere kere balik lagi ke doh jadi sudah kuikhlaskan dan kuredokan semua ini aku tiap malam ngeliatin mereka diapel dan mengapel kekepikir apakah aku yang salah di sini ternyata memang iya ternyata siapa yang pernah makan yang namanya melon melon bener-bener manis pasti turun makan sampai itu 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 adalah dua mangkok belos kebangkoknya itu isinya sebuah buletnya buletan yang tiap besar sih ya kecil aja lah cuma masalahnya sekarang gini kalau kita bisa makan melon kenapa kita minum air putih rasanya menjadi tawar air putih yang ini benar-benar manis ya biasanya maksudnya ada rasa apa-apa juga sebetulnya kalau abis makan itu minum itu rasanya jadi kayak lega kenapa abis makan melon melonnya memang yang manis tapi abis itu kita merakuti malah rasanya menjadi hambar ya jadi gak pengen minum nah biasanya ini akan terjadi karena efek dari lidah kita yang sudah dimanjain dengan namanya rasa manis sebelum melon cuy sehingga ketika kita makan melon lagi kita makan melon lagi itu rasa manisnya akan datang lagi begitu kita netralisir dengan air tapi aku tidak bisa menggabungkan partikel-partikel tersebut menjadi partikel manis gak bisa jadi air itu sifatnya standar melon sifatnya manis jadi yang manis ditambung jadi habar biasanya aku udah pernah ngujisi tahun-tahun sebelumnya belum sebelumnya biasanya air udah penuh semakin dulu udah minum air ini bukan air itu yang di minum ya kita air sumur sama aja belum nah terus enggak jadi deket banget ini terlalu deket ya boh ini yang di sini ya nah ulah kenapa makanya kita harus menggunakan minum kita setelah habis makan melon kita langsung aja diem-diem nggak usah minum sekitar setengah jam nanti bakalan hilang masa manisnya lagi setelah itu kita bakalan netral lagi sih minum air putih tak kenyang makan melon kenyang minum air putih apalagi jam 4 pagi guys ya subuh ini lihat deh subuh kan masih gelap ya jadi subuh nih woy kita bikin video-nya subuh makan melon juga subuh minum air putihnya juga subuh jadi gila deh langkat oke mungkin begitu belajar video kita kali ini aku udah siapin buah botol buat dikasih ke orang nanti ya siapa yang beruntung mendapatkan botol minum bekas diminum jauh ya udah bener-bener lukas demi tapi tanggung asal konsum minum diselok jauh guys dia aja yang tadi kita minum jauhin api dapetin aja sejauh ya karena memang aku selalu menjaga jarak saya ada yang minum pun ini jarak ya jarak botolnya sayang aja dibuang karena dikasih ke orang orangnya tersebut bisa menjual lagi botolnya meskipun botol itu bekasih yang jauh ya siapa aja bisa jadi mahal ya Nah dikit ngapa-pala belum kita lagi bahas dengan melon jadi pada intinya melon yang kita makan harus tunggu dulu setelah habis makan terus dulu hingga setengah jam satu jam nanti tidak terlalu terbuka pada intinya adalah supaya jangan hambar misalnya mau tep hambar yaudah telan-telan aja ada lidah itu kan hanya merasakan yang kehausan terus ini perut-perut-perut buahnya boleh ya penilaian jadi pertama-tama yang masak kehausan tuh temborokan temborokan kering-keringan perut menyuplai air setelah perut udah kosongan juga akhirnya dua-duanya membuat dehidrasi sekolah dehidrasi biasanya kekurangan cairan kekurangan cairan biasanya yang terjadi dalam masuk masak itu aku pernah juga mengalami soalnya tipis di sebutnya di penyakitnya seperti ini ini gua nyakit bawaan tapi ini adalah penyakitnya cari sendiri masalahnya masalahnya orang gading di edukasi tentang itu disakitnya baru terasa 5 juta setengah boy tahun 2017-19 sih tapi juga ada penyobainya bukannya kekurangan cairan kekurangan air gitu kan aku juga karena aku seling buang malam jadi berbeda capek drop banget banget terus juga diidrasi terus juga kelahan pikirannya capek deh malam-malam udah alhasil yang terjadi adalah kosong kosong aja gitu badannya kayak ada yang ada energi untuk luar itu yang disebut dengan orang-orang tidak tipis nah orangnya dbd itu juga sebelumnya sih makanya yang bedanya adalah trombosisnya dia ketika trombosisnya turun itu disebut dengan manusia ini saya mengalami dbd cuy ketika trombosisnya naik ini juga kebalikannya trombosis naik malahan tipis di trombosis itu tergantung dari lokosit si manusia ini begitu aja lah kita punya syaring hari ini dari shot dan long video channel ya udah selamat tinggi banget asyiknya ini video bye bye oh capek banget nih bugel woy asli udah bugel banget udah nggak apa-apa sih ini sih nampe itu batu-batu apakah dia telah kosongnya turun atau telah kosongnya ngomong itu naik ya mari kita selamatkan saya ini ada alfamang 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 belakang saya lagi ada si bondel sedang tertidur pulas tapi bohong bohong mulu bohong bohong itu dosa eh bocil micin kenapa lu nggak mau ini loh beli sabunya cross diamond kenapa lu eh ada lah kenapa lu bocil micin nggak mau beli woi baisan mah woi woi tuh dipanggil bro